Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban, tapi engkau berdiri di pintu pintu pejabat, di pintu pintu pemerintu... Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys, kalian masih ingat gak dengan pernyataan Bahar bin Semit pada saat dia merespon tantangan tes DNA Pada waktu itu guys, dia katakan bahwa dia bersedia untuk tes DNA Hanya saja ada beberapa syarat yang dia ajukan sebelum dia melakukan tes DNA guys Syarat yang pertama adalah menggali makam Nabi Muhammad SAW Kemudian dia katakan ambil darahnya Nabi untuk kemudian dicocokkan dengan darahnya Bahar bin Semit Kemudian syarat yang kedua guys, dia meminta kepada pihak yang menantang ini untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu guys Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa pihak yang menantang itu adalah anak hasil zina apa bukan Karena kata dia guys, siapapun yang mengingkari keturunan Rasulullah hanya ada tiga kemungkinan Pertama munafik, kemudian yang kedua anak hasil dari zina dan yang ketiga adalah anak yang lahir Sementara ibunya pada waktu itu disetubuhi dalam keadaan haid Dan ketiga kemungkinan ini guys, menurut Bahar bin Semit Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum Tes DNA, apa yang dia bilang kalau mau tes DNA? Dua syaratnya Satu, bisakah inti orang yang mengajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah Adil darah beliau, nanti dicocokkan sama kita orang Atau darah sina ubaidillah yang akan dikatakan putus Darahnya atau rambutnya ke atau apa Sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit Ano udah cek, rumah sakit, mangun cipto, mangun kusumo Biayanya anak yang bayar Biayanya anak yang bayar Itu syarat pertama Syarat kedua Tes DNA dulu Yang ngajak tes DNA ini, tes DNA dulu Apakah termasuk anak zina atau bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah Salah satu dari tiga Munafik, anak zina Atau anak yang disetubuhi Dalam keadaan ibunya Hayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys, itulah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith Sekarang pertanyaannya Benarkah Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu? Yuk kita simak penjelasan guru gembul berikut ini guys Tonton sampai selesai dan jangan di skip Karena menurut saya penjelasan guru gembul ini guys Penting sekali untuk kita ketahui Agar kita khususnya yang awam ini bisa tercerahkan Sehingga nantinya kita bisa tahu bahwa Apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini guys Hadis-hadis palsu apa bukan Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini Assalamualaikum beres Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Sewaktu Habib Bahar bin Smith ditantang Untuk tes DNA Karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya Maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat Yang pertama itu adalah Bongkar makam Rasulullah Dan kemudian ambil darahnya Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama Tapi ya apapun itu Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan Bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA nya Karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik Atau anak dari orang yang berhubungan seksual Dalam kondisi menstruasi gitu Ya karena menurut beliau ada sebuah hadis Yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan Silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian Maka orang itu pasti orang munafik Atau orang anak zina Atau orang yang lahir dari hubungan seksual Di akala menstruasi Nah bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis Ya kan gak mungkin juga Nabi itu Jadi orang-orang yang sudah terbiasa Untuk membaca buku-buku hadis Kitab-kitab hadis Itu pasti akan menyadari bahwa Bahasa Nabi itu gak kayak gitu gitu Dan memang gak gitu gitu Tapi setelah terusur-terusur Ternyata ya memang ada Ternyata berasal dari riwayat Imam Bayhaki Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung Dari kitab yang dimaksud Saya duganya beliau itu membaca Kitabnya Imam Jalulun Asayuti Jadi Ihya ul mayid Fi fado'il ahlul bayid itu Yang itu yang saya duga itu yang kecil Yang pendek itu Nah Hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu Penjelasannya itu adalah Yang pertama bahwa hadis itu ahad gorib Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang Satu jalur itu gak ada yang lain Dan dari jalur itu Itu putus-putus Bahkan ada beberapa yang putusnya itu Berurutan gitu Yang dengan demikian secara sanad Ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif 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 Nah ditambah lagi hadis ini Secara kalimat Isinya kontennya itu juga bermasalah Yaitu menyebutkan bahwa Dia pasti anak zinah gitu Atau kemungkinannya dia anak zinah Nah dalam Islam itu menuduh orang lain berzina Tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi Itu salah satu dosa yang paling besar Jadi gak mungkin Nabi Muhammad mengatakan Hal yang seperti itu itu gak mungkin Nah jadi secara sanadnya doif 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 Secara kontennya itu juga ternyata bermasalah Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu Ya tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsila Atau melindungi kemuliaan Habib Bahar Lalu ada hadis palsu yang lain Yang sering juga dilontarkan sama beliau Yaitu siapapun yang menolak ahlul baik Atau siapapun yang membenci ahlul baik Dia termasuk orang Yahudi Ini hadis palsu juga baraya Jadi sebenarnya hadis ini direwatkan oleh Imam Tabrani Tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif Dan setelah ditelusur-telusur oleh ulama-ulama yang lain Mungkin diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu Tapi ini adalah hadis mungkar Hadis palsu Bukan hanya hadis doif tapi hadis palsu Nah saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith Tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui Saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan Yang dia sebarkan Kok bisa seperti ini Dan yang lebih uniknya lagi adalah Semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan Itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib Hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu Nah ini kan bermasalah Jadi kalau misalkan saya jelasin baraya Orang-orang NU itu sering sekali menyampaikan hadis-hadis doif gitu Tetapi biasanya hadis-hadis doif itu oleh orang NU digunakan untuk fadoil amal Untuk menyemangati kita dalam beribadah gitu Dan mereka itu selalu mengatakan bahwa ini adalah hadis doif Biasanya orang NU kan mengatakan Walaupun hadis ini doif Tapi Nah ini penting baraya Karena apa? Karena menyampaikan hadis doif Tanpa disebut hadis itu doif Atau palsu Maka itu terlarang Benar-benar terlarang Tidak boleh dikatakan seperti itu Karena berurusan dengan hadis itu Berurusan dengan agama Kita tidak boleh main-main terkait dengan masalah yang seperti ini Nah ini Habib Bahar Tidak pernah menyebut status hadisnya Tidak pernah menyebut siapa perawinya Tapi langsung saja dilontarkan Lontarkan seperti itu Walaupun hadis yang dimaksud ternyata adalah hadis palsu Tapi ternyata Habib Bahar sering melontarkan hadis-hadis yang semacam itu Dan tidak dijelaskan bahwa ini adalah hadis palsu atau hadis doif dan sebagainya Tidak dijelaskan itu bermasalah Dan selain itu Habib Bahar juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memelintir pernyataan para ulama Di antaranya adalah Berguru pada Habib terbodoh itu lebih utama daripada berguru pada 70 ulama Waduh Jadi ini sebenarnya sangat bermasalah Bermasalah dalam hal perbandingannya saja sudah salah Jadi ada dikotomis disitu antara alim ulama dengan keturunan nabi Disitu saja sudah jadi masalah Tapi yang lebih jadi masalah lagi kan sebenarnya ini adalah pernyataan yang anggaplah Anggaplah ya ini adalah pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Haythami gitu ya Al-Haythami gitu ya Anggaplah seperti itu Tapi kan pernyataan ini sudah jelas-jelas melanggar Quran dan Sunnah Jadi harus kita abaikan saja Ini kenapa bagaimana ceritanya langsung disebutkan Tapi apapun itu Terus sekali lagi saya selalu menekankan bahwa Ucapannya tentang hadis, tentang ulama, tentang apa Pasti berhubungannya itu dengan kemuliaan Habib gitu Jadi Pengen diangkat ke Habibannya itu gitu Atau misalkan Kan beliau itu pernah disidang gara-gara menggebuki murid santrinya sendiri gitu Kenapa murid santrinya digebukin Alasannya itu adalah karena murid santrinya itu nyamar jadi Habib Bahar Kemudian di pengadilan beliau mengatakan bahwa menurut Imam Malik Menurut Imam Malik orang yang menyamar jadi Habib itu harus dipukuli Kemudian dipenjara lama sekali Dia kan argumentasinya seperti itu Ini kan sebenarnya pemelintiran terhadap pernyataan dari Imam Malik Jadi sebenarnya Imam Malik itu pada waktu itu mengatakan seperti ini Di zaman Imam Malik itu banyak pemberontakan terhadap pemerintah Memang pemerintah pada waktu itu zalim gitu ya Banyak pemberontakan Nah di antara pemberontak-pemberontak itu ada yang memberontak kepada pemerintah mengatasnamakan dirinya itu adalah keturunan Nabi Padahal bukan Nah maka Imam Malik kemudian mengeluarkan sebuah fatwa Bahwa siapapun yang bikin rusuh, siapapun yang memberontak pada pemerintah, siapapun yang memecah belah masyarakat Dan dirinya ngaku sebagai keturunan Nabi Maka dia harus dipukuli kemudian dipenjara gitu Jadi konteksnya itu seperti itu Bukan ada muridnya yang rambutnya dipirangin sama beliau Yang dipirangin kemudian nyamar Kemudian itu dipukulin ya bukan gitu ceritanya Tapi itu lagi-lagi itu dipelintir gitu Untuk agar dirinya itu bisa terbebas pada waktu itu dari penjara Atau agar dirinya itu tidak besar Hukumannya tidak berarti penjara Ini kan sebenarnya ya gimana lagi ya Dan ditambah lagi beliau sering sekali bikin pernyataan-pernyataan yang menyalahi syariah Di antaranya adalah misalkan ketemu sama Habib Cium tangan, cium kaki, bahkan ada yang sampai bersujud kepadanya Itu kan benar-benar sebuah pelanggaran besar dalam Islam kan Kemudian kalau berhadapan dengan beliau itu harus berjalan dengan lutut Kemudian tidak boleh membelakangnya dan sebagainya Saya katakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada Nabi Dan Nabi melarang para sahabat melakukan itu kepadanya gitu Gak pernah ada cerita seperti itu Yang ada itu adalah Nabi yang menghormati para sahabat Jadi Nabi itu misalkan kalau ngobrol itu berhadapan langsung Tidak miring gini Tidak pernah apa langsung dihadapkan gitu Dan itu Nabi yang melakukannya bukan para sahabat gitu Iya guys itulah penjelasan Guru Gembul Terkait beberapa hadis yang selama ini sering diungkapkan oleh Bahar bin Semid guys Ternyata beberapa hadis tersebut diduga palsu Dan faktanya oleh Bahar sering dipakai guys Semata-mata hanya ingin dihormati dan dimuliakan saja Dan dari sini menurut saya Wajar jika kemudian banyak orang yang mempertanyakan Benarkah Bahar Semid ini adalah cucu Nabi Sementara perilaku, ahlak dan ucapan-ucapannya Seperti yang kita tahu selama ini guys Dan ditambah lagi ternyata selama ini Dia juga sering mengeluarkan hadis-hadis yang diduga palsu Sekali lagi guys Benarkah Bahar bin Semid ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW Yang mana di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW Seperti yang diklaim selama ini Wallahualam Silahkan tulis pendapat kalian guys di kolom komentar Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih